Selama ini orang ketika menyebut makna berkorban itu artinya cenderung kepada sesuatu yang dilepaskan Sesuatu yang dikeluarkan dan cenderung untuk berpikir bahwa itu kesannya rugi Kehilangan sesuatu negatif gitu Maka saya akan rubah bahasa ini menjadi bahwa berkorban itu adalah harga yang harus kita bayar Jadi kalau kita mau beli sesuatu ya memang harus kita bayar gitu Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu ya kita harus bayar gitu Itu yang kita sebut dalam bentuk pengorbanan ya Jadi ada yang kita dapatkan memang Ada yang kita perjuangkan untuk memperoleh sesuatu dan ada harga yang harus kita bayar untuk mendapatkan sesuatu itu Jadi definisinya yang pertama berkorban itu harga yang harus kita bayar Yang kedua definisi dari berkorban itu abang harus sampaikan bahwa itu adalah sebuah konsekuensi Sesuatu yang secara otomatis harus kita terima Apabila kita menginginkan sesuatu di dunia ini kita tunduk kepada hukum sebab-akibat Maka sebab-sebab ini yang menjadikan adanya akibat-akibat di masa depan Dan kita harus tunduk kepada hukum itu gitu Jadi kalau Anda mau pinter ya berkorbannya dengan cara belajar gitu Itu hukum sebab akibatnya begitu Nah kalau berkorban itu menjadi sesuatu yang tadi dilepaskan cenderung kepada negatif Maka konsekuensi dari cerdas pinter adalah belajar gitu Konsekuensi dari punya harta adalah ya bekerja berupaya dengan jujur Dan bisa dipercaya gitu Itu artinya sesuatu konsekuensi yang harus kita ambil Tidak bisa kita hindari Konsekuensi itu hukum sebab-akibatnya Jadi pengorbanannya kita sudah ganti Yang pertama tadi harga yang harus kita bayar Yang kedua adalah konsekuensi Yang ketiga kak hakim saya harus luruskan juga supaya mindsetnya benar Berkorban itu adalah pilihan sadar untuk mengambil yang terbaik yang bisa kita lakukan Jadi secara sadar bukan terpaksa Jadi kalau orang berkorban kan cenderung terpaksa Habis gimana bang saya korban terpaksa bang Tidak berkorban itu sesuatu yang secara sadar Makanya di dalam syariah juga ada berkorban Kurban itu harus secara sadar kita lakukan Tidak mungkin terpaksa kan gitu ya Jadi berkorban itu adalah sesuatu yang secara sadar kita pilih Karena kita ingin menghendaki sesuatu yang lebih baik Kalau ada sesuatu yang bisa kita dapatkan lebih baik Kenapa yang biasa-biasa saja kita mau Kan gitu artinya Berarti secara sadar kita untuk memilih bertindak yang terbaik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!